Intro Penyerang gaik Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Sky Sports, keinginan Ronaldo ini didorong oleh kurang bergairahnya Manchester United dalam mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer kali ini. Selain itu, Manchester United telah melepas 13 pemain mereka pada musim lalu. The Reds Deville gagal untuk tampil di Liga Champions musim depan setelah hanya mampu duduk di peringkat 6 kelas main akhir Liga Inggris. Meski begitu, Ronaldo masih menghormati Manchester United, terutama fans mereka. Namun musim depan akan menjadi musim pertama pemain asal Portugal itu tampil di Liga Eropa, yang terakhir ia lakukan pada musim 2002-2003 bersama Sporting Lisbon ketika kompetisi tersebut masih bernama UEFA Cup. Di sisi lain, pihak Manchester United enggan menjual Ronaldo pada bursa transfer musim panas ini. Mereka berharap pemain berusia 37 tahun itu akan tetap bertahan hingga kontraknya usai pada musim panas 2023 mendatang. Manchester United saat ini semakin dekat untuk mendaratkan gelendang Frankie de Jong dan bek sayap kiri Feyenoord Tyrell Malaysia. Sementara mereka ingin juga memboyong bek tengah Ajax Lisandro Martinez. Namun hingga kabar ini dimuat, belum ada yang diresmikan oleh The Red Devils. Kini Ronaldo sedang mencari petualangan baru dan berharap bisa hengkang dari setan merah jika mendapat tawaran menggiurkan di bursa transfer. Pemain internasional Portugal itu mencetak 24 gol dalam 38 pertandingan musim lalu, termasuk 18 gol di Liga Inggris. Dini hari tadi, sejumlah jurnalis olahraga ternama melaporkan Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Manchester United. Salah satunya disampaikan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Cristiano Ronaldo mengatakan kepada Manchester United ingin pergi pada musim panas ini. Penyebabnya karena ia ingin mencetak beberapa ambisi. Tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya, Lalu, jika Cristiano Ronaldo dinyatakan resmi meninggalkan Manchester United, ke klub mana ia akan berlabuh? Kabar yang mengklaim bahwa sementara pemain telah memberitahu klub bahwa dia ingin pergi, jika setan merah memberi tawaran yang sesuai, klub tidak berniat membiarkan Ronaldo pergi. Tapi The Times mengklaim United akan bersedia mendengarkan tawaran, jika pelamar datang dengan setidaknya 12,9 juta pound sterling, yang mereka bayarkan kepada Juventus untuk jasanya Agustus lalu, saat mereka mengalahkan Manchester City untuk mendapatkan tanda tangannya. Kesepakatan itu termasuk bonus dan tambahan, membuat biaya keseluruhan menjadi 17 juta pound sterling yang dilaporkan. Chelsea memiliki tempat untuk mencapai kesepakatan seperti itu, dan dianggap sebagai yang terdepan untuk mengontrak Ronaldo setelah Todd Bully baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan agennya Jorge Mendes. Tapi Man Utd diperkirakan tidak akan menjual aset berharga mereka ke rival Liga Inggris, yang berarti Bayern München bisa berakhir sebagai tempat pendaratan Ronaldo. Karena mereka berupaya mengatasi potensi kepergian Robert Lewandowski yang sangat ingin bergabung dengan Barcelona musim panas ini, Ronaldo telah meminta untuk diizinkan meninggalkan Manchester United jika klub menerima tawaran yang memuaskan. Bayern Munich dipahami telah menahan minat mereka pada Ronaldo, sampai penjualan Robert Lewandowski telah disetujui, ucap Dengen. Ronaldo bertekad untuk memenuhi ambisi gelarnya sebelum dia gantung sepatu, dan pemain berusia 37 tahun itu tidak yakin bahwa Man Utd dapat menantang gelar di bawah Eric Den Haag musim depan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe Starting Eleven Moaman. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!